Tak hanya ancaman gagal panen, ancaman lain di musim penghujan yang perlu diwaspadai adalah meningkatnya populasi nyamuk yang menjadi penyebab utama penyakit demam berdarah. Di Semarang, meski jumlah pasien demam berdarah menurun dibandingkan tahun lalu, namun demam berdarah tetap menjadi perhatian khusus akibat memakan korban jiwa di tiap tahunnya. Tiap musim hujan, populasi nyamuk demam berdarah meningkat, khususnya wilayah endemik tempat nyamuk berkembang biak. Ancaman penyakit yang dibawa nyamuk pun menjadi perhatian, demam berdarah salah satunya. Dalam satu tahun terakhir hingga bulan November, RSUD Kota Semarang merawat sedikitnya ada 1.183 pasien demam berdarah. Mayoritas pasien yang rentan terserang DBD adalah anak usia 6 hingga 14 tahun. Panas turun, eh panas turun-panas turun gitu loh mbak, 3 hari. Terus hari pertama tak perisakan negara-negara bidan, kemudian dikanti 3 hari tau kalau panasnya nggak turun-turun, suruh ngeleb. Hasil ngelebnya, trombositnya turun sekali kemudian dirujuk ke sini, ke rumah sakit. Meski jumlah pasien DBD menurun dibandingkan tahun lalu, namun penyakit akibat gigitan nyamuk Aedes aegepti ini tetap menjadi perhatian serius pemerintah. Ada, jadi yang masuknya terlambat, yang memang pasien memang sudah datang dalam kondisi kritis. Itu dalam tahun ini ada dari 1.183 pasien yang dirawat mulai dari Januari, itu ada sembilan yang tidak tertolong lagi. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Semboyan yang selalu dikumandangkan dalam memberantas penyebaran demam berdarah denggi. Warga diminta selalu menjaga kebersihan lingkungan rumah, serta mengaplikasikan pola 3M, yaitu menguras, menutup, dan mengubur. Lintang Budiastuti, Safirul Hanif melaporkan untuk NET.